Halo semua, kembali lagi di channel Mahwad bersama saya Dharma. Kali ini saya akan unboxing Casio G-Shock, Gravity Master tentunya. Kali ini yang akan saya unboxing. Yuk kita cek. Oke, kita akan mulai unboxing. Oke, bisa kalian lihat di sini. Pada pertama kali yang kalian lihat adalah sekumpulan manual book. Di sini ada kartu yang menunjukkan untuk aplikasi pada smartphone kalian. Di dalam aplikasinya terdapat automatic time adjustment, world time, sampai 300 kotak, alarm setting, flight lock function, dan phone finder. Oke. Kita langsung saja menuju ke jam tangannya. Oke, langsung saja kita buka pada talingnya. GR B101 A3DR G-Shock menawarkan jenis baru dari jam tangan yang tidak terpengaruh oleh benturan kuat ataupun guncangan yang mungkin dialami. Desainnya yang menggambarkan ketangguhan dan unik dengan fungsinya yang berhasil membuat orang-orang terkagum atas ketangguhannya. G-Shock cukup lama berpengalaman di dunia fashion jam tangan. Pada tanggal 22 Maret 2018, di acara bezel world 2018, untuk pertama kalinya memperkenalkan Casio G-Shock Gravity Master dengan kode SKU GRB100. Dengan menggunakan Bluetooth, jam tangan ini dapat terhubung ke aplikasi smartphone G-Shock Connected untuk menjaga update waktu yang akurat, termasuk dalam perubahan zona waktu. Salah satu fitur baru dari GRB100 adalah timer yang bisa menghitung mundur ke waktu dan tanggal yang sudah ditentukan. Tak berhenti sampai di situ, jam tangan ini juga dilengkapi dengan fitur flight lock yang berguna untuk mencatat waktu dan data lokasi yang didatangi. Dengan kemampuan untuk memeriksa titik dan rute yang dilakukan pada peta yang terdapat di aplikasi. Seri Gravity Master ini hadir dalam 3 varian warna, yaitu hitam yang dipadukan dengan aksen biru, lalu hitam yang dipadukan dengan aksen abu-abu pada bagian bezel, dan hijau pada bagian dial. Tentunya yang saya gunakan saat ini, atau yang saya pegang saat ini. Kemudian yang terakhir, hitam dengan bezel berwarna rose gold dan aksen orange pada setiap tracknya. Selain 2 fitur terbarunya, terdapat fitur-fitur lainnya yang umumnya sudah ada di jam tangan Casio G-Shock, yaitu water resistant 200 meter, shock resistant, lampu LED otomatis, stopwatch, alarm, kalender otomatis, world time, dengan 39 zona waktu, dan format 12 atau 24 jam. Semuanya terbalut indah dalam diameter 53,8 mm ini, yang tentunya sangat cocok digunakan pada pergelangan tangan pria dewasa. Oke, kali ini kita akan bahas satu persatu fitur yang dimiliki dari GRD100 ini, atau Gravity Master. Yang di atas ini, ini adalah jam utama, atau waktu saat ini. Kita tekan tombol adjust untuk menu lainnya. Nah, di sini terlihat untuk timer penghitung mundur yang mengatur waktu dan tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian, ada bulan, tanggal, dan hari. Oke, berhali pada mode berikutnya. Bisa terlihat di sini adalah mode world time. Di sini ada 39 zona waktu, atau UTC. New York, Chicago, dan sebagainya. Kemudian, beralih pada mode berikutnya. Di sini ada stopwatch. Yang tentunya sangat berguna saat kalian melakukan olahraga. Contohnya seperti lari, renang, bersepeda. Yang membutuhkan kecepatan, tentunya sangat diperlukan setelah buat sini. Beralih pada bagian berikutnya. Ini adalah timer. Kita mulai. Kemudian, beralih pada mode berikutnya. Ada alarm. Alarm 1, alarm 2, alarm 3, alarm 4, alarm 5, dan SIG-nya. Kembali ke menu utama atau waktu. Oke, di sini saya akan mencoba mengkoneksikan langsung pada smartphone saya. Nah, yang harus kalian lakukan pertama-tama adalah tentunya membuka aplikasinya terlebih dahulu. Oke, please cek full the text. Kita scroll sampai bawah. Oke, agree. Oke, agree to all. Dan oke. Izinkan sepanjang waktu aja. Kita setting butuhnya. Kita nyalakan. Oke. Oke, udah. Nah, di sini terdapat banyak pilihan jam tangan. Tentunya yang kita pilih di sini adalah GRB100. Lalu kita tekan tombol connect. Nah, tulisan di jam tangannya sudah connect. Dan GRB100, register the watch. Skip. Oke. Di sini kita lihat apa saja menu-menu yang ada di aplikasinya. Yang pertama, di sini ada guide. Lalu ada flight log. Yang bisa merekam lokasi kita saat ini. Lalu ada world time. Waktu dunia. Kita bisa mengatur waktu dari sini. Settingan waktu. Ada alarm. Bisa kita setting alarm melalui aplikasi ini. Lanjut ke utility. Ini kita bisa setting timer. Jadi, tujuannya dibuat aplikasi ini adalah untuk mempermudah cara penyetingan kalian. Yang berikutnya, ada fitur unik yang dimiliki dari jam tangan ini. Yaitu apa? Find phone. Jadi, ketika handphone kalian hilang, atau misalnya nih handphone kalian disembunyiin, teman-teman kalian. Kalian bisa cari handphone kalian. Hanya menggunakan jam tangan ini. Caranya gimana? Oke, kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Kita putuskan sambungannya. Lalu, kita tekan tombol start. Sampai dia find me. Kita tulisannya find me. Tuh. Nyalakan handphonenya. Bunyi kan? Bunyi kan? Keren. Sangat mudah, bukan? Sekian unboxing dan review jam tangan kali ini. Nantikan video-video kami berikutnya. Jika kalian penasaran dengan harga jam tangan ini, kalian bisa cek link deskripsi di bawah sini. Di bawah video ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. And thank you. Dan masuk ke, komen, dan subscribe. Dan masuk ke, komen, dan subscribe. Terima kasih.